Waktu yang lalu kan ada cerita dari Natasha Rizky yang sudah memutuskan berjelbab. Dan kali ini sang suami Desta akan berbagi cerita tentang keputusan sang istri tersebut. Ini dia ceritanya. Good people, tentu anda tidak asing dengan pasangan selebriti Desta dan Natasha Rizky. Pasca beberapa tahun menjalani pernikahan, Natasha Rizky yang selama ini aktif di dunia entertainment mengambil sebuah keputusan besar yaitu menggunakan hijab. Kali ini sang suami, Desta akan berbagi mengenai keputusan yang diambil sang istri. Justru awalnya gue sempat malah bukan melarang ya, tapi lebih kepada nanti aja deh gitu. Karena dari gue sendiri juga kan harus siap sebagai suami kan. Karena sebagai imam harus apa ya, bukan cuma dari istri aja yang harus siap. Tapi pasangan suami istri, suami juga harus siap melahir batin. Memutuskan ini hanya sekali semenuruh hidup, gak mau dibuka lagi gitu. Mungkin banyak yang apa ya, yang sekeren mengikuti tren gitu. Kalau ini memang dari keinginannya dia sih dari awal. Jadi jujur aja maksudnya ya ini sebetulnya sempat ada kericuan kecil lah waktu awal-awalnya. Tapi karena akhirnya dia keinginannya begitu besar, sampai nangis-nangis dan akhirnya gue siap. Keputusan sang istri menggunakan hijab ternyata memberi dampak positif pada Desta. Ia mengaku dirinya semakin terdorong untuk memperdalam ilmu agamanya. Emang dia kuat ibadahnya justru suaminya ini, makanya suaminya kan belum siap tadinya kan. Jadi sekarang mungkin suaminya juga lebih memperdalam ilmu agama sekarang. Mungkin yang tadinya gue sholat bolong-bolong sekarang lebih apa ya, lebih rajin lah gitu ya. Mulai ngaji juga. Jadi ya banyak perbaikan-perbaikan justru dari gue-nya, dari sang suami. Ya itu karang yang lebih positif sih Alhamdulillah. Untuk menambah ilmu agamanya dan sang istri, Desta tidak ragu untuk berbagi dengan orang yang lebih mengerti. Hal ini dilakukan karena ia dan sang istri sadar bahwa mereka masih harus banyak belajar. Kalau ngobrol mungkin sama orang yang lebih mengerti ya, mungkin yang lebih apa, lebih ya ahlinya lah gitu. Karena gue juga masih banyak belajar, Caca juga masih banyak belajar. Jadi kita sama-sama belajar sebetulnya. Jika berbicara mengenai ibu sana, Desta tidak membatasi sang istri. Ia hanya berharap pakaian yang digunakan istrinya tidak menyalahi aturan-aturan agama. Kalau baju sih mungkin dia lebih yang nyaman buat dia aja dan yang mungkin enak dipandang, sopan. Tidak menyalahi aturan agama. Melihat pasangan ini, tentu Anda sepakat bahwa keduanya dapat saling memberikan dampak yang baik antara satu dengan yang lain. Nah, kalau tidak memulai, kapan belajarnya? Benar nih tadi apa yang dibilang sama Desta ya? Betul sekali.